Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep puding kekinian terbaru lagi Ini tampilannya sangat cantik banget, puding ini sangat cocok untuk dijadikan isian snack box Selain tampilan pudingnya yang cantik, puding ini sangat enak banget ya rasanya Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Pertama-tama siapkan 1,5 bungkus bubuk agar-agar bening atau sekitar 10 gram Kemudian tambahkan dengan 185 gram gula pasir Lanjut, tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair Untuk penggunaan vanila cair boleh diganti dengan daun pandan Nah kemudian semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata Jika dirasa semua bahan sudah tercampur merata, kemudian tuang santan Ini saya pakai santan kekentalan sedang ya, kurang lebih sebanyak 1 liter Kemudian ini akan saya aduk-aduk kembali hingga tercampur merata Jika sudah kemudian pudingnya akan saya masak Jadi pudingnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk ya, supaya santannya tidak pecah Apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya Pastikan pudingnya ini uapnya sudah berkurang ya, sebelum dituang ke dalam cup, supaya cupnya tidak penyok Apabila uap panas pada pudingnya sudah berkurang, kemudian ini bisa dituang ke dalam mica Untuk micanya ini saya pakai mica telur ceplok ya, ini dituang kurang lebih sebanyak 3 per 4 bagian cetakan saja Nah untuk micanya ini saya pakai sekitar 12 buah ya, kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu dan ditunggu hingga membeku Kemudian sisihkan adonan puding ke dalam mangkuk, ini saya pakai sekitar 250 ml, ini saya tambahkan pewarna coklat secukupnya Nah untuk pewarnanya ini saya pakai sekitar 3 tetes ya teman-teman, kemudian ini bisa dituang ke dalam cetakan telur ceplok Jadi puding ini sebagai isian buah alpukatnya ya, kemudian ini bisa ditunggu sampai pudingnya mengeras Nah ini tadi sebelumnya sudah saya siapkan cetakannya, ini cetakannya saya pakai dari cangkang telur ya teman-teman Jadi saya pakai cangkang telur ayam kampung, ini sebelumnya cangkang telurnya sudah saya cuci sampai benar-benar bersih ya, supaya tidak amis Jika kalian mau pakai cetakan telur yang silikon itu juga boleh ya, biasanya di toko online juga banyak yang jual Nah jadi untuk membuat cetakan dari cangkang telurnya seperti ini, sebelumnya telurnya tadi sudah saya rebus Kemudian saya potong menjadi 2 bagian seperti ini secara perlahan Nah tadi sebelumnya puding coklatnya tadi sudah membeku, sudah saya keluarkan dari cetakannya ya, maaf tidak kerekam Kemudian ini sudah saya taruh ke dalam cetakan telurnya tadi Kemudian sisihkan kembali untuk adonan santannya tadi ya teman-teman, ini saya pakai sekitar 150 ml Apabila pudingnya tadi sudah membeku bisa dipanaskan kembali, kemudian saya tambahkan 1 tetes pewarna kuning dan juga sedikit pewarna hijau Selanjutnya tuang puding kuningnya tadi ke dalam cetakannya, ini dituang sampai penuh Jika sudah, kemudian ini bisa didiamkan terlebih dahulu hingga mengeras, jika mau lebih cepat boleh disimpan ke dalam kulkas ya Setelah pudingnya sudah membeku, kemudian bisa dikeluarkan dari cetakannya, bisa menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini Jika sudah, kemudian pudingnya ini akan saya masukkan ke dalam air yang sudah saya beri pewarna hijau ya Jadi ini dicelupkan sebentar saja sampai warnanya sedikit meresap Nah setelah didiamkan beberapa saat, ini warnanya sudah mulai menghijau ya, jadi ini sudah cukup Kemudian untuk puding alpukatnya ini akan saya taruh di atas permukaan puding santan yang sudah kita diamkan tadi ya Pastikan pudingnya sudah mengeras Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai ya Nah apabila kalian mau lebih cepat prosesnya, sebaiknya membuat cetakan dari cangkang telurnya ini boleh dibanyakin Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai apabila puding-pudingnya sudah membeku bisa dicairkan kembali ya Kalau ada gelembung-gelembung di permukaan pudingnya seperti ini boleh dipecahkan menggunakan tusuk sate seperti ini Nah ini untuk puding santannya tadi masih ada sisa, kemudian ini akan saya cairkan kembali sampai benar-benar mendidih ya Supaya nanti pudingnya bisa merekat Selagi pudingnya masih panas, kemudian ini akan saya tuang, jadi ini sebagai perekatnya ya teman-teman Supaya puding alpukatnya tidak goyang Jika sudah kemudian ini akan saya tunggu sampai benar-benar membeku Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, ini tadi sudah saya keluarkan dari kulkas jadi sudah set Untuk tampilan pudingnya ini sangat cantik dan juga menarik banget ya teman-teman Puding ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box Untuk rasa pudingnya ini beneran sangat enak banget ya teman-teman, manisnya pas dan juga gurih banget Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 12 puding Bagaimana? Mudah ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih Selamat mencoba, terima kasih